Yo 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 what's up Aku mau kasih kabar gembira nih buat temen-temen sekalian Yang ngakunya sih gamer Aku ada berita baik buat temen-temen yang Ya sangat excited Ini adalah Asus ROG Phone Oh my god 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 This is the best phone ever Maksudnya the best gaming phone ever gitu loh Gimana ya pas aku liat beritanya itu kemarin Tanggal 4 Juni Jadi si Asus ini kan ngeluarin smartphone ya Dia gak mau kalah dari Razer Gak mau kalah dari Red Magic sama Xiaomi Shark Jadi dia itu mau ngebuktiin ke dunia Kalau misalnya Asus juga bisa unjuk gigi Oh my god Asus Kamu sangat mengejutkan gitu loh Jadi dia ini gak main-main dalam menciptakan handphone ini guys Dengan spek yang setara dengan laptop Oh my god serius Tau gak internalnya berapa? 512GB Oh my god serius Itu kalau kamu mau simpen video Sampai berapa ratus video tuh gak bakal penuh internal Kamu guys Oh my god serius Dan juga diri ada 2 varian ya Jadi ada yang 128GB Dan ada yang 512GB Jadi untuk saat ini Si Asus ini Dia ini pemegang internal storage terbesar di dunia Oh my god serius Really excited you know Jadi buat temen-temen yang gak punya gamer Temen-temen wajib beli handphone ini Kemungkinan besar ya Katanya sih Katanya handphone ini di produksi terbatas Selepas limited Jadi kalau misalnya kamu gak cepat Otomatis kamu gak bakal dapet handphone ini cuy Terus apa aja yang ada di packaging dalam handphone ini Dari yang aku research Eh research Dari yang aku searching-searching di google ya Kamu dapet handphone Berserta surat-suratnya Dan charger Dan satu aero active cooler Kita lihat dari bentuk bodinya Seperti kayak gambar ini Tuh Dilihat dari bodi belakangnya Oh my god Pas aku lihat First impression dari produk ini Ini adalah Perwujudan handphone Masa depan Aku gak bisa ngomongin lagi Soalnya itu dari Bodi dari belakangnya itu Kayak desainnya itu loh ROG banget Dan juga Kekinian banget Dan masa depan banget Gimana sih masa depan banget itu Kayak dari garisnya itu Udah keras-keras Garis dari bodi belakangnya itu Dan juga Tata letak kameranya itu loh Jadi tempat kameranya itu Kekinian Dan gak mainstream ya Kayak yang kamera-kamera Iphone Samsung Yang ya gitu lah Dan juga Dia ini dilengkapin LED di belakangnya itu loh LED Ya seperti biasa Lambang ROG Dan lampu di belakang itu Bisa diatur Terserah Dengan temen-temen Mau diatur kayak gimana Jadi kita anayin-anayin aja nih Anggep ini gambarnya nih Nah jadi disitu Ada kayak semacam Ruang Kayak speaker Tapi itu bukan speaker ya Itu adalah Tempat pembuangan udara Jadi Kalau misalnya kita main game Biar gak terlalu panas Jadi udaranya itu Dibuang disana Ibaratnya kayak Pengolah udara itu apa Itu nama Teknologinya aku lupa Dan 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 Di Asus ini Ada dua port USB Yang mana USB-nya itu Sama-sama bisa dipakai untuk charger Dan yang satu lagi ini istimewa Ini USB Type-C Semuanya Type-C semua Otomatis Gak charge pasti lebih cepat Nah yang pertama itu Memang buat charger Dan yang kedua itu Ini anggep Asus Jadi disini Di bawahnya itu ada lagi USB charger Type-C juga Dua biji ya Terus itu bisa dicolokin Dengan perlengkapan-perlengkapan Yang ada Dan ini Buat nunjang Kita kalau main game gitu loh Jadi perlengkapannya itu ada Aero Active Cooler Sama Twin View Dock Jadi Kalau misalnya temen-temen mau beli Temen-temen itu dapet Aero Active Cooler Nah Ini ada perlengkapan yang lainnya nih Twin View Dock Mobile The Top Dock Asus Widget Dock Ya Jadi temen-temen Masing-masing alat ini Tentunya memiliki Faedah Dan memiliki Manfaatnya tersendiri gitu loh Yang membuat para gamer itu Betah Gak bisa ninggalin Handphone itu sendirian Nanti dia bakal kesepian Kalau misalnya Kamu tinggalin sendirian Dan Dan Tau gak fungsinya itu apa Jadi yang Aero Active Cooler itu Buat pendinginan Dari handphone itu Jadi ROG Phone itu Udah dingin Dan Kalau misalnya masih agak panas Dan takut Kamu udah ada Aero Active Cooler Jadi kalau misalnya Dibandingin Motorola Z Moto yang Pokoknya ada dari Motorola Jadi kalau misalnya Kamu foto Jadi dia Kek peranti tambahan Gitu lah Jadi aku kira sih Agak-agak mirip ya Konsepnya Cuman disini Faedahnya Atau Pegunanya itu Lebih jelas Karena Dihuskan buat Para gamer Jadi kita lihat Dari spesifikasinya dulu Dipacu dengan Snapdragon 845 Yang bisa di-overlock Oh my god Kan 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 Bukan cuma PC Yang bisa di-overlock Cuy Handphone juga Dan ini menjadi Handphone yang pertama Yang bisa di-overlock Snapdragon Jadi up to 2,95GHZ Dan RAM-nya itu Ada 2 pilihan Berdasarkan hasil Saya searching-searching Ada yang 6 Dan ada yang 8GB Nah yang 6GB itu Internalnya 128GB Dan Yang 8GB itu 512GB Alias Tengah Tera Itu Memori internal Bukan Memori eksternal Kamera depan sama belakangnya Itu belum tahu Aku sudah cari Para review-reviewer Di Indonesia Belum ada yang Kasih tahu Spesifikasi Gambar dari Kameranya itu Berapa megapiksel Tapi katanya sih katanya Kameranya itu Diambil dari Samsung Zenfone 5 Katanya sih Bagus Tapi aku juga belum tahu But I really don't care about that Kalau misalnya Ini udah bagus untuk gaming Ya kalau misalnya Dia bisa Untuk Multimedia Ya anggap aja Bonus ya enggak Enggak sih Jatuh script Jadi yang selanjutnya Itu layarnya 6 inci 6 inci Dan 6 inci AMOLED Full HD Plus Dengan rasio 18 per 9 Itu rasio HP yang lagi Kekinian banget Dan Full layar itu Dengan Kecepatan 90Hz Per 1ms Jadi katanya sih Banyak yang ngebandingin Dari Razer Phone ya 120Hz kan Terus Di pihak Asusnya Ngomong kan Ya mata manusia Nggak bisa Bedain kan Yang mana 90Hz Yang mana 120Hz Jadi sama aja Dan juga katanya sih Katanya Dengan menggunakan 90Hz itu Asus itu bisa Hemat penggunaan Daya baterai Jadi ya kita terima aja sih Alasannya kalau gitu Atau memang alasan Asus aja kita Nggak tau ya Dan lanjut Baterainya 4000 mAh Dan bisa di charger Dengan fast charging Menggunakan teknologi Hyper charging Jadi teman-teman Bisa Mengecas 60% Dengan 30 menit aja Oh my god This is for gamers Yes Ini handphone Phone memang buat Para gamers Aku nggak bisa Ngomong apa-apa lagi Dengan Asus Serius Asus Kamu adalah Pencipta Atau penemu Handphone Untuk gamers Banget Aku nggak tau Apa motivasi kamu But Exactly This is Penemuan terbaru Dari smartphone Gaming Oke Selanjutnya Tapi menurutku Ini ada juga kekurangan Dari Asus ROG Phone ini Tidak tahan air Alias Not water resistant But it's not problem For me But ya tergantung ya Tapi kalau untuk aku Bukan suatu masalah yang besar Karena ya nggak terlalu Ngaruh-ngaruh amat sih Karena kan kalau Biasanya kalau misalnya Handphone yang water resist itu Misalnya kita minta garansi Rusaknya itu karena Celup air Mereka juga nggak Claim gitu loh Jadi ya nggak Begitu Belur guna Nggak begitu Ngaruh banget sih Lagian jangan pula Dicelup-culupin itu Handphone udah bagus banget Lu mau celup-culupin Oke lanjut Dan Android yang di dalam Asus ini Android 8 ya Alias Oreo Atau nggak P ya Android P Mungkin kayaknya Android P ini Who knows Asus Berikan yang terbaik ya Nah jadi kita lanjut Ke fitur tambahan Yang belum ada Di handphone-handphone gaming Yang lainnya Ya ini adalah Piranti tambahan Dari Asus itu sendiri guys Jadi dia ini Ada yang aku sebutin tadi Ada 4 Piranti tambahan Aero Active Cooler Twin View Dock Sama Mobile Desktop Dock Dan Asus Widget Dock Jadi kita jelasin yang pertama dulu nih Yang Twin View Dock Itu berfungsi untuk Grip tambahan Pas main game Jadi kayak semacam Kita itu kayak konsol Jadi kita itu berasa Main game Mirip-mirip Nintendo ya Nintendo yang di flip gitu Jadi itu berasa kayak Main Nintendo lah Nintendo DS gitu Dan disini Twin View Dock ini Punya kapasitas baterai 6000 mAh Jadi otomatis Kalau misalnya kalian main Itu habis baterai Habis baterai Jadi bisa langsung Dicas pake itu Jadi sambil pake Sambil ngecas Aku gak tau Itu dari Twin View Docknya Atau memang bisa Jadi powerbank Aku gak tau juga Tapi semoga bisa jadi powerbank Jadi bisa sambil main Sambil ngecas Matap gak tuh 6000 cuy 6000 mAh Jadi kalau misalnya Dia bisa sambil ngecas Jadi 6000 ditambah 4000 Jadi 10.000 mAh Oh my god Kalian gak bisa Stop main game itu Serius Satu lagi Itu adalah Mobile Desktop Dock Ini berfungsi untuk Nampilin layar handphone Ke layar komputer Jadi sejenis Nintendo Switch Yang bisa diswitch ke TV Dan bisa juga Dimainkan di tangan Itu mirip-mirip lah Temen-temen bisa melihat Apa yang di layar handphone Dengan yang di layar monitor Terus Adalah Asus Asus Wajik Dock Jadi Asus Wajik Dock Ini sejenis Gamepad ya Otomatis kita bisa Mainin Asusnya itu Ya dengan Seti tambahan ya Setelah aku melihat Betapa mewahnya Spesifikasi dari Asus ROG Phone ini Itu kira-kira Harganya berapa ya Kalau menurutku Secara pribadi Melihat dari spesifikasi Snapdragon 845 Oh my god Snapdragon 845 itu Snapdragon yang paling tinggi Saat ini ya Saat ini Dan bisa di overlocking Menurutku ya Harganya itu kisaran Atas 12 juta Ya Di atas 12 juta lah Mengingat Spesifikasi yang ditawarkan Menurutku di atas 12 juta Di atas 10 juta 12 juta Kisaran gitu lah Tapi enggak Enggak lewat dari 20 juta Ya dong Masa lewat dari 20 juta Mending kita beli ROG aja Yang seri paling bawah Tengah 17 juta Mungkin aja Nah jadi temen-temen Mungkin itu saja Video hari ini Dan mungkin Kalau misalnya temen-temen ada Yang mau dikasih Tambahan dari video ini Ya mungkin temen-temen Bisa komen di bawah Atau misalnya Kita mau sharing-sharing Tentang Asus ROG phone Oh my god This is my favorite Phone ever Walaupun aku belum punya Tapi kalau dari tampilannya Dari orang yang nge-review Ya Allah Kapan aku bisa Punya handphone kayak gini Mimpi dulu Kalian gak apa-apa ya Oke See you there Bye-bye Yahuuu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax